Apa yang kegiatan hari ini? Kenapa? Kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini? Hari ini aku ke Press Con, sebut mini albumku. Jadi ini hari yang menyenangkan banget buat aku. Karena emang kita berhasil selama banget. Dan yang pasti benar-benar seru banget hari ini acaranya sama temen-temen media semua, sama temen-temen itu juga, dan yang lain. Hari ini benar-benar. Kenapa sih? Nama mini album? Nama mini album aku judulnya Percaya. Jadi aku ingin ngajak ke temen-temen perempuan di luar sana, kalau misalkan kalian merasa diri kalian itu, oh rasanya aku insecure, rasanya aku gak pede, kalian itu gak harus cari validasi keluar. tapi aku bilang, kalian hanya perlu pahami diri saya, hargain diri kalian sendiri, sayang diri kalian sendiri. Validasi rasa itu sama diri sendiri. Jadi aku ingin ngajak untuk bangkit dan percaya. pengalaman pribadi Kak Brinsal. Isi lagunya ada 4 lagu. Yang pertama itu lagunya, kalau digunakan percaya. cuma rumit, kemudian cinta dan wakunya, dan juga percaya. Jadi 3 lagu valid, disitu menceritakan tentang cinta, kalau pertama ini hubungan yang mislim-rumit, yang mengambil sikap untuk kayaknya udah desktop disini aja, stop untuk menyakiti diri sendiri, keluar dari hubungan toxic itu. Jadi tempat ini ambil sikap untuk keluar. Kalau di lagu rumit, ini adalah hubungan yang sebenernya kayak, kita tuh lupakan rencana-rencana kita, aku janji-janji kita di awal, yang biasanya kalau misalkan di awal bilang, nanti kalau misalkan aku salah kamu ingetin aku ya. Kamu ingetin aku ya. Karena itu tuh udah gak ada ternyata hari ini, karena semuanya udah ada bosen, mungkin udah ada, aku kok gini, aku kok gini. Hanya kita sebagai pasangannya harus bisa mempelajari. Kalau misalkan percaya gue lebih kayak gini, atau pasangan gue lebih marah, kayaknya perasaan dapat cara lompat gue yang salah, atau gimana. Jadi kayak rumitnya tuh, hubungan yang udah terlalu rumit, gimana caranya biar gue selesai. Kalau untuk cinta dan waktunya, cinta dan waktunya ini bercerita tentang jenuh sebenernya, jenuh ke seseorang pada hubungannya. Tapi kalau misalkan di sini, aku mengangkat sisi jenuh dari sisi perempuan. Kalau perempuan biasanya kalau jenuh, dia akan masih tetap stay di rumah, akan tetap mencari cara bagaimana hubungan ini tetap works. Jadi gak kayak, sebenernya sindiran gak cowok-cowok sih. Kalau misalkan dia bosen sama pasangannya, biasanya kayak keluar, tapi kalau perempuan gak jadi, aku mau ngangkat sisi jenuh, tapi di pihak perempuannya. Kalau untuk percaya yang tadi, aku ingin memang embrace, lah temen-temen perempuan, kalau kalian harus percaya sama diri sendiri, harus tahu kalau temen-temen value. Tadi sempat menyigong pengalaman buruk ya, Prinsa? Iya. Pernah diselingkuhin? Pernah, pernah. Pernah diselingkuhin, tapi itu sebenernya jadi pelajaran banget buat aku untuk kayak, oh, kalau misalkan aku mengalami hal seperti ini, aku mencari cara jalan keluarnya untuk bangkit seperti apa. Yang pertama, pahamin diri kamu, pahamin rasa sakitnya. Gapapa, kalau lagi sakit, jangan di denial. Jangan kayak, enggak kok, ini udah apa-apa. Enggak. Pahamin rasanya. Oh, mungkin ini waktunya gue jatuh, tapi gue harus bangkit. Jangan terus-terusan jatuh. Jangan berlarut. Pokoknya, kalau misalkan kalian jatuh, jangan berlarut. Karena malah begitu kita jatuh. Pengalaman itu yang menjadi trigger, Prinsa, untuk? Iya, salah satu yang menjadi trigger aku untuk membuat TV ini adalah pengalaman pribadi. Dan juga aku hari ini melihat sosial media, bagaimana society. Seperti hari ini tuh perempuan yang seperti aku mengundungkan tadi, kalau misalkan banyak perempuan yang, maaf, sengaja untuk membunuhkan diri, tanah yang lain atau asal, hanya untuk mendapat validasi dari luar, gitu. Aku tuh sedih, jujur. Aku sedih, kenapa kamu harus diri gitu. Hanya mencari segala pengakuan dari orang lain. Padahal kamu tuh, bisa mengakui perasaan kamu tuh sendiri. Enggak usah dihumbar orang, gitu. Itu kalau waktu berapa lama sih, untuk bangkit dari, apa namanya, keterperlukan kamu? Kalau untuk, itu kan tergantung ya, tergantung bagaimana prosesnya punya seseorang. Kalau aku, bertahap sih, gak bisa langsung sekaligus. Yang namanya healing itu kayak, oke gue udah mulai berani duduk, oke gue mulai berani berdiri, oke gue bisa lari. Gue disediakan, gue bisa lari. Jadi prosesnya mungkin, gak secepet setahun, dua tahun sebenernya. Cuman, kita harus sadarin aja, kalau kita tuh harus keluar dari mana itu. Ini proses healingnya Prinsett. Kebetulan di tempat lagu ini, tiga lagu aku memang input untuk nulis, sama sih, sama temen-temen sih, kak Marco, kak Josh, kak Jess, dan juga kak Ketut. Tapi untuk satu lagu, yang lagu Cinta dan Maklunya itu, ini lagunya yang nulis tuh, kebanyakan manajerku, kak Papa, dan juga kak Bianca. lagunya ini punya Mas Resa. Jadi kebetulan aku ini, apa ya, minta lagu sama Mas Resa. Kayaknya bagusnya lagu ini, gitu. Dan akhirnya, aku menggayak Mas Kapati, untuk mengaransimen lagu ini. Sebenernya iya, aku tuh emang basicnya seneng banget nulis. Jadi kayak, apapun yang aku lihat, apapun yang aku denger, biasanya aku tulis, gitu loh. Jadi kalo misalkan, hari ini tadi aku bilang, ngeliat temen-temen perempuan di tiktok, atau dimanapun sosial media, aku jadi nulis aja, aku nulis dimana ya secara, biar melibras, dia gak usah kayak gitu. Tapi perintah sendiri, kalo mengalami pengalaman yang sulit, healingnya itu, seperti apa perintah? Ngapain? Ngapain gitu ya. Kalo aku, sebenernya, healingnya yang pasti, tenangin diri sendiri. Gak, gak, gak bisa ajar amir. Aku tuh gak bisa banget, misalkan ada orang yang, temenin gue dong, temenin gue, kalo aku gak bisa. Aku harus sendiri, aku harus merasakan, kepahitan itu, gak apa, face the truth, gitu. Tapi healingnya, salah satu jaranya, biasanya aku makan. Biasanya aku nonton. Yang lagi sering aku lakuin, masak dan, melukis loh. Karena itu, proses ini, aku bisa menggambarkan. Aku lagi sedih, mau menggambar aku, lagi kacau, mau kayak apa, gak apa-apa, bisa digambarkan gitu loh. Jadi, disalurkannya pesanar kalo aku. Berarti, berpengaruh dengan suasana hati ya, ketika melukis itu, atau? Iya, kalo aku sih, kebetulan berpengaruh ya. Maksudnya, karena aku melukis, biasa sebut, aku lagi happy, aku mau melukis ini, tapi nih, aku lagi sedih, aku bisa menggambarkan apa, gitu. Terima kasih.